Jemaah! Yee! Oh, Jemaah! Yee! Alhamdulillah! Alhamdulillah buat Jemaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih membahas dalam tema keajaiban si kecil yang pastinya bersama binang tamu kita, Kak RTK Putri dan Halisa. Nah, Halisa, Halisa kira-kira udah hafal doa apa aja? Om ingin tahu dong? Ya kenceng, bisa doa. Doa apa? Doa tidur. 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 Wah, gimana doa tidur? Laks resent. Jangan tidur dulu Doa tidurnya. Doa tidurnya, amin coq. Is lui? In dsうしゅgun It says Alhamdulillah Terus gini dong biar tidur langsung Masya Allah Ada doa makan juga diapal Coba gimana doa makan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Balik ke tanah Amin Udah mau belajar Udah mau belajar gimana Udah mau belajar gimana? Aliza mau tidur Gini dong, langsung tidur Kanan sudah baca doa tidur jadi dia Nah buat yang di rumah Tahu gak Aliza ini umur berapa? Baru 3 tahun Masya Allah Tapi udah pinter banget Masya Allah Gak ngomong apa aja dia tahu Dan diapal Gak bisa dibawa Pak Ustadz Pak Ustadz ada aja ya Pak Ustadz ada aja ya gitu ya Ustadz siam Ustadz siam sebenarnya keajiban selanjutnya Anak itu mampu menghafal dengan Dengan cara mendengar seperti doa-doa gitu Terus berarti kita harus hidupin Murotal gitu setiap hari Bahkan biar pendengaran itu lebih baik gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Guru Kusat Mulana Habib Uthman sekeluarga Jadi ternyata Seorang anak Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan berbagai inranya Makanya inra pendengaran itu Adalah sesuatu inra yang sangat Penting dan krusial yang disebutkan dalam Al-Quran Contoh misalnya dalam ayat Allah kuncih Allah kuncih Allah tutup mati Hatinya telinganya ya pendengarannya Kemudian disebutkan di ayat yang lain Menurut salah seorang Mufasir Kenapa pendengaran yang pertama disebutkan Karena memang pendengaran yang paling pertama berfungsi Makanya menurut penelitian Anak dalam kandungan Itu diperdengarkan musik klasik Agar menambah kecerdasannya Lah kalau musik klasik saja bisa menambah kecerdasannya Apalagi bacaan Al-Quran Dengan lantunan Dengan kata Nabi SAW Hasinu aswatakum Perbaiki suaramu Ketika engkau membaca Al-Quran Karena itu akan mempengaruhi daripada janin Masih dalam kandungan Keluar lagi di adhanin Subhanallah Lalu diperdengarkan bacaan Al-Quran Tapi sebaik-baiknya Kaset murad tal Lebih baik lagi Daripada suara orang tuanya Ayah dan ibunya yang membaca Membaca Al-Quran untuk anak-anaknya Jadi kalau Al-Quran murad tal Terus diputar Tapi orang tuanya tidak solat Ya tidak membawa keberkahan juga Murad tal terus diputar Lalu orang tuanya tidak pernah baca Al-Quran Maka ini sesuatu yang sangat rugi Kenapa? Karena kita setelah diberikan titipan oleh Allah SWT Maka kita lah yang memperdengarkan Al-Quran Bukan hanya kaset murad tal saja Maka pendengaran memang sesuatu yang sangat krusial Contoh misalnya Imam As-Syafi'i Imam Bukhari Mereka semua di usia belia sudah menghafal Al-Quran Karena memang dari orang tuanya yang memperdengarkannya Karena lingkungan yang membentuknya Mungkin ada diantara kita yang tidak seberuntung Punya orang tua seperti Habib Uthman Dari Mbak Kartika Putri Kita mungkin tidak seberuntung Halisa yang punya orang tua demikian Berarti kita lah yang nanti akan menjadi orang tua yang demikian Jadi jangan menyalahkan keadaan Ah enak dia anak Ustadz Enak dia anak Habib Enak dia anak Kiai Jangan Tapi kalau kita tidak mendapat orang tua yang seperti itu Mudah-mudahan kita lah yang menjadi orang tua yang seperti itu Wallahu ta'ala Amin Ya Allah Jadi memang kita berharap menjadi orang tua yang memang harus paham banget agama Biar bisa mengajarkan ke anak-anaknya nanti Insya Allah Paham mengamalkan Amin Ya Allah Amin Ya Allah Tadi setuju banget sekalian mau tanya sama Ustadz Ya siap Nah jadi Ustadz kan kayak tadi yang Ustadz siap kasih tau bahwa Anak itu kan mendengar merekam Kalo kata Habib Uthman kan bilang kalo seandainya cuma murotal doang Orang tuanya gak pernah ngajarin Jangan kaget nanti kalo meninggal gak didoain tapi dikasih murotal gitu Karena dibalas sama anaknya Nah tapi ini mau tanya nih Pak Ustadz Jadi kan kadang-kadang kan orang tua tuh ngerasa dia adalah guru gitu Dan paling bener Padahal sebenarnya kita tuh bisa juga gak sih Ustadz belajar dari anak Dapat ilmu dari anak Ya baik Mohon penjelasan ya Ustadz Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Wa alaihi wa sallamah Ijin Habib Kartika Putih dan Alisa Satu hal buat kita Anak itu betul kata Kartika Putih tadi Adalah bisa jadi adalah guru Kenapa bisa jadi guru Karena anak itu membuat orang tuanya makin belajar dan belajar dan belajar Belajar apa? Belajar sabar Belajar apa? Belajar bagaimana bisa mengenali anak lebih dekat Karena setiap anak beda-beda sifat Makanya ilmu parenting untuk kalau digabungkan sama ilmu agama Ini luar biasa karena mengaitkan dengan empat sahabat rasul Ada anak kita karakternya bagaikan karakter Sedina Abu Bakar al-Siddiq Yang bijaksana Ada karakternya yang arif bijaksana kan karakter sosok Sedina Abu Bakar Kemudian ada karakter Umar Bihotab yang tegas Yang luar biasa Kira-kira siapakah diantara anak kita Kemudian yang ketiga Ada karakter Sedina Usman yang dermawan Dan jangan lupa ada karakter yang paling menonjol Yang paling terlihat Yang paling kayak Apalagi Terkenal Siapa itu? Sedina Ali Baca sirah Nabawiya Baca sahabat nabi Kisah sahabat nabi Maka disini kita lihat utamanya empat Ulaf al-Rasidin Disini ada empat karakter anak Jadi ketika kita mendidik anak Kita harus Lihat posisi karakter anak Jadi yang banyak belajar Bukan anak Tapi justru yang belajar Adalah diri kita Masya Allah Masya Allah Berarti harus belajar orang tuanya langsung Iya Bukan anaknya dulu Orang tuanya dulu Lelah Jemaah di rumah Sebelum kita lanjut Kita melihat video tangan berikut ini Video tayangannya Adik setor hafalan ke kakaknya Masya Allah Kita lihat video tayangannya berikut ini Silahkan Coba kita lihat tayangannya Bersama Bismillahirrahmanirrahim Wa al-shamsi wa dhuhaha Wa al-qumari za talaha Wa al-nahari za jallaha Wa al-nahari za jallaha Wa al-leil za yufraha Wa al-samai wa ma banaha Wa al-ar-di wa ma tahaha Wa nabju wa ma sawaha Fa al-hamaha khujuraha wa taqwaha Wa al-ham Tala Wa al-hamdu wa ma hatafu Fa al-hamdanya wa maんだ overview 98.000! Masya Allah Masya Allah Kayaknya kakak putri bilang tadi, kayaknya bahagia banget pasti orang tuanya ya Maksudnya anak-anaknya tuh masih kecil tuh udah jago banget hafal Al-Qur'an Udah Hafiz-Hafizuh Iya, jadi itu kan bonding anak adik sama kakak Kita juga di rumah biasanya sebelum setoran sama Habib, setoran dulu Cuman kan ekspresi anak itu yang bikin kita bahagia Kadang-kadang kakaknya yang nangis karena gak sabaran Kadang adiknya yang kejar-kejaran gitu Jadi itu justru menjadi kehangatan dalam keluarga gitu Masya Allah Nah terus Bib, salah satu keajaiban yang dimiliki sebenarnya kadang-kadang orang tua tidak menerima Anak itu mempunyai keterbatasan misalnya defable gitu-gitu kan Sebenarnya, bener gak sih sesungguhnya anak defable itu memiliki sejuta, segudang keajaiban Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar orang tua mampu bersabar dan menerima kondisi anaknya Itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban kepada kita Melebihi daripada kesanggupan yang kita miliki Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Setiap malam kalau mau tidur, habis solat tahajud atau hajat dia mau tidur, dia baca itu Atau dengan solat tahajud, hajat tapi mau tidur setelah solat isa, maka baca itu Kegunanya apa? Yang pertama, berharap agar Allah tidak memberikan beban yang berat terhadap kita Allah kasih kemudahan dan keringanan Ya Allah, jangan kau kasih beban kami yang berat ya Allah Hanya engkau penolong kami, engkau Tuhan kami ya Allah Jangan pikul yang terlalu berat ya Allah Dan apapun minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah kasih kemudahan dalam setiap kehidupan kita Dan juga, siapa orang yang tadi sampaikan oleh Ustaz Syam Bahwasannya Bahwasannya ulah tangan kita Kenapa nih sebab begini? Instropeksi diri kita Apa yang terjadi sama kita Perbaikilah semua itu Dan ketika sudah ada, nikmati semua itu adalah bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ini adalah ujian yang besar dari Allah Maka jalankan, senyumin, bismillah Karena apa? Inilah yang menjadi keberkahan di dalamnya Karena manusia tersebut, atau hamba tersebut Menjadi hamba yang bersabar Atas setiap ujian, ataupun cobaan yang terjadi pada dirinya Ma'asobam yang mengusibatin illa bismillah Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini Adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi terhadap keluarga kita Kita memiliki misalkan anak yang seperti itu Ataupun keluarga yang seperti itu Itu adalah bentuk daripada ujian yang Allah ta'ala berikan Maka kita wajib bersabar Dan kita wajib intropeksi diri Dan ambil hikmah daripada setiap kejadian tersebut Dan yakin bahwasanya hikmah ini adalah yang besar Dan anak ini tidak akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan insya Allah berharap Ya Rabb, ini adalah salah satu kemudahan dalam kehidupan yang kita jalanin Dan mengharapkan hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Solat yang rajin Ibadah yang rajin Dekatkan diri kita kepada Allah Mau tidur kita berdoa Bangun tidur kita berdoa Tengah malam kita berdoa Pagi-pagi kita berdoa Sampai sore hari kita berdoa Jadikan aduah silahul mu'min Doa sebagai senjata kita ataupun pedang kita Ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka disaya Kita akan diminimin tuh Musibah-musibah yang terjadi sama kita Kita diminimin tuh Apa yang bakal terjadi pada kehidupan kita Kita akan diminimin Apapun yang akan menimpa kita Berharap Sebaik-baiknya penolong hanya Allah Sebaik-baiknya penolong hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan Allah Siapa yang menolong kita Dan juga yakin Bukan masalah itu Gua ma minda batin filadi ila Allah Rizuqahu ya'alam Ila Allah ya rizuqahu ya'alam Musaqar hamu sodaha Kulun fi kitabi mubid Kita misalkan punya saudara Oh dia punya anak disabled Atau dia punya anak seperti ini Oh kelainan ini itu Ini rezeki sebetulnya Allah kasih rezeki yang besar Dan juga Allah kasih kenikmatan yang besar Dan juga ada hikmah dibalik itu semua Nah Masya Allah luar biasanya itu Salah satunya adalah kita lihat Al-Habib Abdullah bin Allah Haddad Dia dalam keadaan matahai buta Tapi dia hafal Quran Dia hafal banyak hadith Masya Allah Dan dia jadi orang yang alim Orang yang soalnya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi itu suatu keistimewaan ya Bi Suatu keistimewaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Mata boleh tidak melihat Tapi kupingnya sangat kuat Hatinya lebih kuat lagi Hmm Aduh Ada aroma yang Enak banget Menggoda Hmm Ternyata disitu Ijin dulu ya Ya Allah Sampai ditinggal Kita saking menggodanya nih Ustaz nyumbau apa Ustaz Harumo Gajak-ajak dong Ustaz Hmm Wah Wah Masya Allah Ustaz Ma'ulana Tau aja ada makanan Hmm Ini juga kesukaan aku Li Oh gitu Tapi tunggu dulu Li Apa tuh? Ini udah pasti halal kan? Oh tenang aja Ustaz Ma'ulana Insya Allah Halal dan aman Ustaz Nah Kalau yang ini Namanya Cikwa Long Crispy dari CDA Yang terbuat dari olahan ikan bermutu Udah gitu praktis Dan enaknya Pasti Wah Cara bikin juga gampang nih Bisa digoreng Bisa dipanggang Ditumis Direbus Dan dikukis juga bisa loh Nah pokoknya cocok banget deh Untuk dikerasikan jadi berbagai macam menu Ah Kayaknya enak nih Aku mau coba dong Oh boleh Saya tuh gak pernah lupa temen Saya udah siapin buat buruk kita Ustaz Ma'ulana Wow Dan ini pasti buat saya Silahkan dicoba Saya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Masya Allah Enak banget jamaah Hmm Masya Allah Enak pake banget Hmm Iya ya Rasa ikannya Berasa banget Dan gampang dikreasikan Jadi makan apa aja Oh iya dong Ustaz Ma'ulana Selain enak dan bikin nagih CDH Cikualong ini Higienis dan resepnya asli dari Jepang loh Hmm Nah ini dibuatnya juga dengan teknologi Jepang Terus Semuanya mengandung protein ikan yang baik Untuk meningkatkan stamina tubuh Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah Bener banget Mas Padli CDH ini bisa jadi menu andalan aku di rumah Pokoknya Setelah ini aku harus stok CDH Cikualong Yang banyak Masya Allah Ustaz Ma'ulana CDH Ikan olahan bermutu Alhamdulillah Nah buat jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media di Samitwinda Di segmen Tanya dong Ustaz Jadi jangan pindah channel ya Tetap di Samitwinda Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Masya Allah Enak banget Cikualongnya Ustaz Hmm Cikualong Masya Allah Selamat menikmati Terima kasih